Intro Hai guys, Balem Movie disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ghostbusters Afterlife Film Ghostbusters Afterlife ini adalah sequel ketiga dari serial film Ghostbusters sebelumnya Dimana dalam film ini akan berfokus pada kehidupan putri dan cucu Igon Splanger Salah satu anggota Ghostbusters terdahulu yang sudah meninggal dunia akibat serangan jantung Tapi sebelum kita ke alur ceritanya jangan lupa untuk like Comment, Subscribe, dan Nyalakan loncengnya ya Tanpa berlama-lama lagi yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan diperlihatkan Igon Splanger Salah satu anggota Ghostbusters yang telah pindah ke Summerfile, Oklahoma Igon menangkap hantu binatang dari tambang Shandor Dan bertujuan untuk memancingnya ke jebakan yang ia buat di tempat pertanian rumahnya Ketika jebakan itu ternyata gagal, ia pun menyembunyikan alat jebakan hantunya di bawah lantai ruang tamu rumahnya Sayangnya karena kejadian itu, Igon meninggal dunia akibat serangan jantung yang cukup fatal Scene lalu beralih memperlihatkan Kelly, putri Igon bersama dengan dua anaknya yaitu Trevor dan PB Hari itu, Kelly dan kedua anaknya diusir dari apartemen karena tidak mampu membayar uang sewa Oleh sebab itulah, mereka pun terpaksa pindah ke Summerfile, Oklahoma dan tinggal di daerah pertanian milik Igon Sesampai di sana, mereka melihat keadaan rumah yang tampak tua dan tidak terurus Bahkan baru memasuki rumah, mereka langsung disambut oleh gempa yang cukup besar Saat sedang melihat sekeliling rumah, PB menemukan sebuah alat di dekat kursi kakeknya Alat itu sebenarnya adalah alat pendeteksi hantu Namun karena PB dan Trevor tidak mengetahui kalau kakek mereka adalah mantan anggota Ghostbusters Jadi mereka tidak mengenali alat tersebut Pada malam harinya, Kelly dan kedua anaknya keluar untuk membeli makanan Di restoran, Trevor melihat pengumuman lowongan kerja dan mencoba melamar Ia pun berkenalan dengan seorang gadis lokal bernama Lucky Domingo Yang juga bekerja di restoran yang sama Setelah kembali dari restoran, PB masuk ke kamarnya dan membaca buku di atas ranjang Tiba-tiba, alat pendeteksi hantu menyala disertai dengan jatuhnya papan catur PB pun langsung merapikan alat catur itu dan beranjak tidur Kesokan harinya, PB terbangun dengan susunan catur yang sudah berubah Seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan salah satu pionnya dan mengajak PB bermain Setelah itu, Kelly mengantarkan Trevor ke tempat kerja dan mengantarkan PB ke sekolah Di dalam kelas, seorang guru bernama Gary Gruberson memasuki kelas dan memutarkan sebuah video pembelajaran untuk murid-muridnya Di dalam kelas itu, PB pun berkenalan dengan seorang anak yang bernama Podcast Setelah jam pelajaran berakhir, PB masuk ke dalam ruangan Gruberson dan melihat peta aktiviti seismik atau peta aktivitas gempa di dinding ruangannya Gruberson lalu menjelaskan kalau kota itu tidak berada di dekat lempeng tektonik Tidak ada garis patahan dan tidak ada retakan Namun anehnya, gempa selalu terjadi secara konsisten Jadi ia pun sangat tertarik untuk meneliti fenomena apa yang sebenarnya terjadi Sepulang sekolah, PB berjalan bersama Podcast yang berusaha mewawancarainya Seperti namanya, Podcast memang sering membuat konten-konten yang berisi tentang pembicaraan seputar konspirasi Ia pun meminta pendapat PB tentang Illuminati dan Hantu Namun, PB menjawab kalau ia sama sekali tidak percaya pada hantu Podcast yang mendengar hal itu lalu mengajak PB ke pertambangan Shendor Pertambangan itu dikenal sebagai kutukan Shendor Karena banyak pekerjanya yang mati terjun ke dalam galian tambang Oleh sebab itu, sejak tahun 1940-an, tambang itu pun akhirnya ditutup Di waktu yang sama, Trevor menemukan kendaraan Ghostbusters yang sudah rusak di gudang penyimpanan kakeknya Sepulang dari tambang, PB melihat papan catur di kamarnya yang lagi-lagi berubah Kemudian, ia pun melihat alat pendeteksi hantu menyala dan mengikuti arahnya Alat itu seolah-olah menarik PB untuk duduk di kursi kakeknya Dan ketika kursi itu bergeser, ia melihat lantai berbentuk puzzle Setelah menyelesaikan puzzlenya, PB membuka lantai dan menemukan sebuah alat yang disembunyikan Igon di awal film Kesokan harinya, PB membawa alat itu ke sekolah untuk ditunjukkan pada podcast Gru Bersen yang merupakan penggemar Ghostbusters melihat alat itu, menjelaskan kepada mereka kalau alat itu adalah alat perangkap hantu Jadi setelah pelajaran selesai, Gru Bersen, PB dan Podcast pergi keluar sekolah untuk menguji alat tersebut Mereka pun mencoba menyambungkan alat itu pada aliran listrik, namun sepertinya alat itu sudah rusak Lalu, Gru Bersen mencoba menyentuh alat tersebut sehingga sosok-sosok hantu tiba-tiba keluar dari alat itu Nah, karena kejadian itulah PB akhirnya mengetahui identitas kakeknya yang merupakan salah satu anggota Ghostbusters Setelah mengetahui kenyataan itu, PB, Podcast dan Gru Bersen mulai mencari-cari alat-alat lain di rumah Igon Di tengah proses pencarian itu, Kelly memergoki mereka karena mereka membuat keributan Gru Bersen pun mencoba mengalihkan perhatian Kelly dengan cara mengajaknya berbincang di luar Sementara, Podcast dan PB melanjutkan pencarian mereka Mereka pun menemukan sebuah buku yang berisi informasi tentang hantu yang mereka lihat sebelumnya Di sana, tertulis tentang hantu Gozer dilindungi oleh keymaster dan gatekeeper yang sangat kuat Kemudian, PB kembali mencoba mengikuti arah pendeteksi hantu dan dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah Di dalam ruangan itu, PB melihat laboratorium tempat kakeknya menyimpan semua barang-barangnya Sebuah lampu di ruangan itu terlihat seperti menunjukkan cara pada PB bagaimana menggunakan alat-alat di sana PB merasa lampu itu adalah jelmaan kakeknya yang berusaha mengarahkan PB menjadi pemburu hantu Kesokan harinya, PB menunjukkan alat-alat yang ia temukan kepada podcast Mereka rencananya akan kembali menguji alat-alat tersebut Tadi sangka alat yang ia gunakan ternyata masih berfungsi dengan baik Kemudian, mereka mendengar sebuah suara aneh dari dalam gudang Mereka pun bergegas memeriksa asal suara itu Di sana, mereka bertemu hantu gendut berwarna biru PB pun menggunakan tembakannya untuk menangkap hantu itu Sementara podcast diminta mengaktifkan alat perangkap hantu Namun, karena kesalahan podcast, mereka pun gagal dan hantu itu berhasil kabur PB dan podcast keluar dari gudang Dan bertemu dengan Trevor yang baru selesai memperbaiki mobil Ghostbusters Podcast dan PB pun meminta tumpangan pada Trevor untuk mengejar hantu gendut Trevor yang tidak mengerti bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan PB dan podcast tidak menjawabnya dan malah sibuk mempersiapkan semua senjata Sesampai di pusat kota, mereka melihat hantu gendut sedang mencoba memakan fasilitas publik Dengan kecanggihan mobil Ghostbusters, kursi penumpang bergeser keluar Sehingga memudahkan PB untuk menangkap hantu Hantu gendut itu pun kabur sambil sesekali menyerang mobil Ghostbusters Kejar-kejaran di antara mereka menyebabkan kekacauan di mana-mana Tadi duga, tembakan PB lagi-lagi berhasil menjerat hantu gendut Sehingga podcast langsung melemparkan alat perangkap hantu Namun, hantu gendut berhasil kabur setelah Trevor membanting setir menghindari kecelakaan Hantu gendut itu pun kabur ke arah gunung Di belakangnya, mobil Ghostbusters masih tetap mengejarnya Saat kesempatan tiba, PB langsung menembak hantu gendut untuk kesekian kalinya Di saat itulah, podcast dengan cepat mengaktifkan perangkap hantu Dan berkat kerjasama itu, mereka berhasil menangkap hantu gendut Dan memanjarakannya di dalam perangkap Tak lama kemudian, Kelly mendapatkan telpon dari polisi setempat Yang mengatakan kalau Trevor dan PB ditangkap karena telah merusak fasilitas umum Di kantor polisi, Trevor, PB dan podcast dimasukkan ke dalam penjara Di sana mereka juga bertemu dengan laki karena ternyata ia adalah anak dari sheriff di sana Sebelum ibunya datang, PB meminta izin pada sheriff untuk menelpon seseorang Tadi sangka PB ternyata menelpon salah satu anggota Ghostbusters Teman kakeknya yang bernama Ray Stanz PB mengatakan kalau ia adalah cucu Egon Splanger Dan menceritakan apa yang mereka lakukan Ia pun meminta bantuan Ray untuk menolong mereka menangkap para hantu Namun, Ray berkata kalau ia sudah tidak tertarik pada dunia hantu Dan meminta PB untuk menjauhi dunia Ghostbusters Tak lama kemudian, Kelly dan Gruberson sampai di kantor polisi Kelly tidak terima kedua anaknya di penjara karena tindakan kriminal Namun, sheriff menunjukkan semua peralatan hantu yang mereka bawa Telah merusak fasilitas umum dan membahayakan seseorang Hal itu pun membuat Kelly sangat marah Karena ia sudah dengan tegas melarang anak-anaknya untuk mendekati kehidupan Ghostbusters Alhasil, sheriff membebaskan mereka dengan syarat semua alat-alat mereka akan disita PB yang mendengar hal itu tidak terima Karena mereka sangat membutuhkan semua alat itu untuk menangkap hantu Ia bahkan mengambil tembakan dan mengancam akan menembak sheriff Namun ibunya pun menghentikannya karena tidak ingin PB lebih lama di penjara Sesampai di rumah PB marah pada ibunya karena selama ini menutupi identitas kakeknya Padahal kakeknya adalah seorang pahlawan yang sudah berjasa untuk banyak orang Namun Kelly mengatakan ayahnya bukanlah seorang pahlawan Melainkan hanyalah seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan keluarganya Ia terlalu sibuk dengan urusan hantu sampai lupa dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga Di waktu yang sama, Grooberson masuk ke sebuah supermarket Saat sedang memilih makanan, ia sangat terkejut melihat bungkus marshmallow yang bergerak Setelah itu, hantu marshmallow tiba-tiba keluar diikuti dengan hantu-hantu kecil yang lain Tak hanya itu, ia juga melihat hantu banteng yang juga menatap ke arahnya Dengan cepat, Grooberson yang ketakutan pun langsung kabur dari supermarket Namun sesampai di mobil, ia berhasil dikejar hantu banteng yang langsung merasuki tubuhnya Kesokan harinya, PB, Podcast, Trevor, dan Lucky berkumpul di kafe untuk membahas peta yang mereka temukan Dari pertemuan itu, mereka sepakat malam ini akan pergi ke pertambangan Shendor untuk menyelidiki semuanya Pada malam harinya, mereka pun pergi ke pertambangan Shendor Di sana, mereka melihat patung gozer yang sangat besar dan sebuah lubang yang disebut lubang pengorbanan Di mana terdapat banyak manusia yang dikorbankan ke dalam lubang itu Lalu, lubang itu berubah menjadi lubang api seolah-olah semua manusia di dalam lubang berusaha untuk keluar Namun, empat alat proton yang dipasang mulai aktif dan menyinari lubang tersebut Jadi itulah penyebab sebenarnya mengapa kota itu selama ini sering terjadi gempa Dan selama ini, kakeknya ternyata berkorban melakukan segalanya untuk menahan semua makhluk jahat yang berusaha keluar dari lubang Di waktu yang sama, Kelly menemukan alat pendeteksi hantu di kamar PB Seperti yang dilakukan PB, ia mengikuti arah alat itu membawanya Tadi sangka, alat itu membawanya ke ruangan ayahnya yang berisi foto-foto dirinya sejak kecil Ayahnya selama ini ternyata tidak pernah melupakannya, namun terlalu sibuk menyelamatkan semua orang Tanpa disadari, asap biru mendekati Kelly dan merasuki tubuhnya Sesampai di rumah, PB dan yang lainnya menemukan Kelly yang tampak mencurigakan Mereka pun menyadari kalau Kelly sudah dirasuki oleh hantu jahat Saat itu, kota tiba-tiba kembali mengalami gempa Gruberson yang juga sudah dirasuki, ternyata pergi ke pertambangan Shendor dan merusak semua proton Sehingga semua hantu akhirnya bisa terbebas dari dalam lubang Bangunan pembatas pertambangan Shendor pun akhirnya hancur akibat gempa itu Kelly tiba-tiba meloncat dari jendela dan berlari menuju pertambangan Semua hantu pun akhirnya terbebas dan berkeliaran di sekitar kota PB dan yang lainnya segera menggunakan seragam Ghostbusters dan mengambil semua alat mereka di kantor polisi Sesampai di pertambangan Shendor, mereka melihat Kelly dan Gruberson berjalan di sebuah tangga Sebuah sinar kemudian mengubah mereka menjadi hantu keymaster dan gatekeeper penjaga dari Gozer Lalu muncullah Gozer dari bawah lubang PB pun mengalihkan perhatian Gozer sementara podcast bertugas menyadarkan ibunya Setelah itu PB dan yang lainnya pun memancing mereka ke arah rumah kakeknya karena di ladangnya terdapat perangkap hantu Dengan cepat PB meminta ibunya menaikkan tuas pembangkit listrik begitu mereka sampai di sana Di dalam rumah, laki juga menembak senjata protonnya ke arah Gozer Namun Gozer terlalu kuat sehingga laki tak sanggup penahannya Tadi sangka para anggota Ghostbusters tiba-tiba datang dan membantu mereka Secara bersamaan mereka pun menyerang Gozer dengan satu tembakan Gozer masih mampu bertahan dan membalas semua serangan para Ghostbusters Di saat itulah PB nekat menembak Gozer seorang diri Tanpa disadari, roh kakeknya berdiri di samping PB dan membantunya menembak Gozer Para anggota Ghostbusters juga kembali bangkit dan ikut membantu PB Sampai akhirnya tubuh Gozer perlahan-lahan hancur Kelly langsung menaikkan tuas perangkap dalam ladang Sehingga Gozer berserta semua hantu yang berkeliaran mulai terserap ke dalamnya Film diakhiri dengan keberhasilan mereka menangkap semua hantu Kemudian Kelly akhirnya bertemu dengan roh ayahnya Sehingga ia pun memeluk ayahnya sambil menangis Ia pun meminta maaf karena selama ini sudah salah paham pada ayahnya Dan film pun selesai Film ini membuat kita tersadar kalau mungkin perlakuan orang-orang terdekat Terutama orang tua pasti selalu didasari kasih sayang Dan ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya Jadi sebelum adanya salah paham Ada baiknya semua permasalahan dibicarakan baik-baik Sebelum semuanya terlambat Mimin harap pesan dari film ini sampai ke para penonton Dan kalian bisa memahami alur cerita yang Mimin bawakan Sampai jumpa, bye!